Intro Untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional, khususnya di Kabupaten Batubara, Kapolres Batubara bersama Dinas Pertanian dan para kelompok tani lakukan penarangan padi secara bersama di desa antara kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kapolres Batubara KBP Ikhwan Lubis mengatakan, Polres Batubara siap bekerjasama dengan dinas terkait untuk meningkatkan hasil panen para petani. Selain itu, Polres Batubara juga siap membantu para petani untuk memberikan pupuk asap cair dengan gratis pada petani yang dapat meningkatkan penghasilan petani menjadi 8 ton per hektarnya. Polres Batubara mengharapkan agar penghasilan petani dapat meningkat terutama dalam situasi new normal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batubara dapat meningkat dan angka kemiskinan dapat menurun. Pada hari ini kami, Polres Batubara dan Polres Batubara Jajaran bersama Pemkap, kemudian TNI Polri dalam rangka ketahanan pangan di wilayah Batubara, tadi pagi kita melakukan penanaman padi perdana kepada petani-petani yang mana tujuannya adalah untuk ketahanan pangan di wilayah Batubara, yang mana kami dari Polres Batubara akan membantu bibit, akan membantu pupuk organik berupa pupuk asap cair. Dan ini sudah terbukti di Kecamatan Air Kuti, dengan pupuk asap cair ini sudah berhasil yang awalnya satu rantai lebih kurang penghasilannya 5-6 ton sudah mencapai 8 ton per hektarnya. Dan ini mudah-mudahan bisa kita memakan di Batubara dan kami mensupport ketahanan pangan di wilayah Batubara ini, yang kami bisa adalah membantu pupuk asap cairnya ini, sudah kami yakinkan kepada para petani dan juga secara teknis tadi juga Kadis Pertanian dan Penjualan Pertanian menjelaskan cara-cara penggunaan pupuk asap cair ini. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!